Pada pagi hari tadi baru saja berlangsung salah satu kegiatan, yaitu kegiatan pembagian surat pemberitahuan untuk kawasan Kali Jodoh tersebut. Dan untuk lebih jelasnya, saat ini saya sudah bersama dengan Wali Kota Jakarta Utara Bapak Haji Rustam FN. Kita langsung tanyakan kepada beliau, selamat siang Pak, bagaimana dengan kegiatan yang baru dilaksanakan di Kali Jodoh tadi Pak? Ya, selamat siang. Tadi Pak Camat, Pak Lurah, dibantu oleh Pak Danranil dan Pak Kaposek, menyampaikan surat saya apa yang saya sampaikan kemarin kepada kawan-kawan media. Suratnya intinya bahwa pemberitahuan bahwa lokasi Kali Jodoh akan kita tutup dan kita kembalikan kepada fungsi uang terbuka hijau. Kemudian dalam surat ini juga bisa disebutkan bahwa ada penawaran bagi mereka, yang pertama penawaran untuk alih profesi, nanti kita latih di balai latih kerja kita. Kemudian yang kedua juga ketawaran untuk pulang kampung, nanti kita fasilitasi, kita antar sampai ke kampungnya. Dan yang ketiga, buat pembeli bangunan, nanti dikena bongkar, dan tidak punya bangunan lain atau rumah lain, sementara dia punya KTPDKI, akan kita fasilitasi masuk ke rumah susun, memilih pembuka proses DKI Jakarta. Nah, oleh karena itu, untuk menampung itu, kami buka posko di sini, silahkan bawa kawan-kawan di sana, ya kita tawarkan ini, merekspon secara baik dan menggunakan, silahkan mendaftar di sini. Alhamdulillah, dari kegiatan penyampaian surat ini, berhasil dengan baik, aman, kondusif, dan memang kita selagi penjelasan dulu sebelumnya, pada pokok-kawan yang ada di situ, walaupun tidak punya bangunan lancar. Mengenai dengan kabar bahwa memang ada beberapa penolakan dari warga, itu seperti apa, Pak? Ya, wajah saja, kalau menurut saya, dan kita juga maklumnya bahwa, kan banyak yang punya perpentingan di situ, banyak yang mencari DKI di situ, paling orang-orang itu yang mempunyai penolakan. Oleh karena itu, kita jelasnya sejelas-jelasnya sekali lagi, ada solusi yang kita tawarkan, nanti kita buka ruang untuk dialog juga, makanya kita minta datang ke sini, kita mendapatkan. Nanti barangkali konsultasi, ya boleh di sini, kita sampaikan itu. Kita ingin selesaikannya secara baik-baik, ya mudah-mudahan kawan-kawan yang di sana merespon secara baik juga. Tadi kan disampaikan, sudah ada solusi ke depan, apabila masih ada penolakan dari warga, itu seperti apa, Pak? Yang pertama, saya berharap ini respon secara baik, secara positif, ya. Tapi seandainya nanti kita kasih waktu tidak ada respon secara baik, ya kita akan keluarkan sesuai dengan protak yang ada, surat memperingatan, peringatan, dan seterusnya. Peringatan satu, peringatan dua, peringatan tiga, dan sampai surat beruntah bongkar. Nah, kalau sudah seperti itu kan, ya penerbangan atur, rendahkan hukumnya kalau kedepankan, gitu. Tapi saya lagi-lagi, saya berharap, ini adalah sesuai baik, kesempatan yang kita gunakan, kita kasih kesempatan untuk dimangkan dengan sesuai baiknya. Kemudian setelah tahapan pemberitahuan surat leraan ini, selanjutnya apa, Pak? Rencananya kan besok akan ada pembahasan juga, Pak Di Polda, Pak? Oh iya, kalau koordinasi-koordinasi tetap, saya dengan Pak Kapolres terus, Sarintes, Padang Ramil, Pak Dandung juga. Kemudian kawan-kawan di tengah kecamatan, Pak Camat ada, Padang Ramil ada, kemudian Pak Kapolres juga ada, berkoordinasi secara baik, mengundukkan langkah-langkah ke depan, apa yang harus kita lakukan setelah ini. Kemudian besok ada rapat di Polda, mereka menghantikan arah-arang dari Pak Kapolda, tidak lanjut seperti apa. Mereka lebih mengarah kepada penerbangan aturan, law enforcement seperti itu. Apakah sampai saat ini sudah ada warga yang menetangi posko, Pak? Sampai saat ini belum, barangkali mereka masih mikir, kompromi dengan keluarganya, ya, kebimbang-bimbang, mungkin sudah di kesempatan saja. Mungkin posko ini dan program ini, Pak, akan berlangsung sampai kapan? Kita lihat nanti, ini kira-kira 3-4 hari, ada seminggu paling lama, kita lihat responnya baik atau tidak, mudah-mudahan baik, dan kita lanjutkan, tapi seandainya responnya kurang baik atau tidak ada respon, surat peringatan kita keluarkan. Baik, terima kasih Pak atas informasinya, mudah-mudahan nantinya berjalan dengan lancar proses dari semuanya. Mungkin bisa kita penyebabkan. Dan itu tadi informasi yang sementara kami sampaikan, ini adalah surat yang pada pagi hari tadi sudah disampaikan kepada warga yang berada di sekitar kawasan Kali Jodoh. Dan hingga saat ini kami informasikan kembali, belum ada warga yang mendatangi posko untuk berkonsultasi ataupun didata oleh pihak-pihak terkait. Dan selanjutnya pada esok hari rencananya, hari Senin, akan berlangsung koordinasi dari berbagai pihak di kantor Mapolda, Metro Jaya. Dan kami perhatikan kembali, ini merupakan surat edaran yang baru saja dibagikan atau diberitahukan kepada warga di sekitar Kali Jodoh. Yang dikeluarkan pada tanggal 12 Februari. Dikeluarkan pada tanggal 12 Februari dan mulai diedarkan kepada warga pada pagi hari tadi. Dan hingga saat ini dapat kami informasikan, pelaksanaan dari pembagian surat pemberitahuan ini berlangsung secara kondisi tidak ada perlawanan. Dan kami informasikan kembali bahwa saat ini di posko belum ada warga yang mendatangi untuk berkonsultasi dan didata. Mungkin untuk sementara itu yang dapat kami informasikan dari posko di kantor Kecamatan Penjaringan, kita kembalikan ke studio.